Nenek mau ngobrol dengan Pak Jokowi, kalian mengerti? Bagus, maaf Pak, tadi terputus. Pasti banyak keluhan dari masyarakat. Kalau boleh tahu apa keluhannya, Pak? Keluhan mereka semuanya sama. Eh, bagaimana ini? Pasti yang dikeluhkan jalan-jalan yang rusak itu. Sekarang kita harus bagaimana? Jangan lupa ya, subscribe channelnya Industri juga ya. Kini, Pak Jokowi telah tahu semuanya. Dia pasti akan menelponku. Sudahlah Lampir, jangan terlalu dipikirkan. Kamu sedang sakit. Guru, apa perlu saya belikan Ultra Flu? Bodoh. Belikan Ultra Flu. Ultra Flu itu obat pilang. Kamu itu tidak penyayang iklan ya? Masa batuk dikasih Ultra Flu? Makanya kalau kamu lihat iklan video di Youtube, jangan di-skip iklannya. Apalagi iklan video di Youtubenya Industri. Kalau kau nidin bagaimana, Guru? Pak Lampir, sebaiknya kamu istirahat dulu. Batukmu semakin ngegeret, Lampir. Pusing ya pusing, tapi tidak harus kau minum air kubangan jalan. Habisnya aku emosi, Kak Kang. Emosi ya emosi, tapi tidak begitu juga, Kalis. Besok lagi, kalau mau bertindak, kamu jangan gegabah. Pikirkan dulu akibatnya. Lebih baik kamu minta maaf. Pak Jokowi itu baik. Pasti kamu akan dimaafkan. Tapi, bagaimana nasib usaha ternak lele di lubang jalan itu? Sudahlah, lupakan usaha kucelukmu itu. Kasihan rakyat kecil. Satu minggu kemudian. Ini pak nomornya, Mak Lampir. Wih, Pak Jokowi telpon ini. Seperti ada yang menelponku. Jangan-jangan ini Pak Jokowi yang nelpon. Halo Pak Jokowi. Kalau boleh tahu sekarang Pak Jokowi di mana? Ini saya dengan para petani di Temanggung. Siapa, Nek? Benar Pak Jokowi. Apa yang harus Nenek lakukan? Jangan-jangan mau marahin Nenek. Kalian jangan aku nakutin. Sekarang kalian diam dulu. Jangan ada yang bicara Nenek mau ngobrol dengan Pak Jokowi. Kalian mengerti? Bagus. Maaf Pak, tadi terputus. Pasti banyak keluhan dari masyarakat. Kalau boleh tahu apa keluhannya Pak. Keluhan mereka semuanya sama. Bagaimana ini? Pasti yang dikeluhkan jalan-jalan yang rusak itu. Sekarang kita harus bagaimana? Nenek sedang cari akal agar Pak Jokowi tidak membahas jalan. Halo Pak Jokowi. Mohon maaf terputus lagi karena jaringannya susah. Jadi begini Pak Jokowi. Tadi malam saya nonton film legenda. Judulnya Bawang Merah dan Bawang Putih. Tapi saya bingung yang jahat itu siapa. Bawang Putih atau Bawang Merah? Bawang Merah. Bawang Merah? Saya jadi bingung. Lalu siapa yang teraniaya di film itu? Bawang Putih. Mak Lampir berusaha mengelakui Pak Jokowi dengan mengalihkan pembicaraan. Mak Lampir berharap dengan cerita film Bawang Merah dan Bawang Putih, Pak Jokowi akan lupa dengan permasalahan yang ada. Namun ternyata usaha Mak Lampir sia-sia. Pak Jokowi mengeprank Mak Lampir untuk kedua kalinya. Baiklah Pak kalau begitu. Aku disuruh memantau seluruh jalan yang ada di Lampung. Kenapa bisa begitu? Nenek kan bukan pejabat. Katanya ini hukuman karena Nenek telah ternak leleh di jalan. Ngapain aku capek-capek ngontrol jalan seluruh Lampung. Terbang begini kan lebih enak. Yang penting aku sudah keliling Lampung. Sebenarnya aku tahu jalan-jalan yang rusak parah di Lampung. Terutama di daerah Lampung Tengah dan sekitarnya. Jika sudah mulai musim hujan. Maka jalan-jalan yang berlubang itu seketika akan berubah menjadi seperti bubur. Salahkah aku jika memanfaatkan lubang-lubang itu untuk ternak leleh daripada nganggur? Tiga hari kemudian. Pak Jokowi menyuruh kalah gondang untuk menangkap Mak Lampir. Kalah gondang diperintahkan untuk memberi pelajaran kepada Mak Lampir. Pak Jokowi marah karena Mak Lampir dianggap tidak serius. Karena memantau jalan seharusnya tidak terbang lewat udara. Harusnya lewat jalan darat. Sebenarnya film ini bukanlah sindiran. Maksud dari film ini adalah untuk menunjukkan keadaan jalan Lampung yang memang parah sekali. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Ingatlah kita jangan mudah terprovokasi. Dan jangan mudah diadu domba. Assalamualaikum, apa kabarnya teman-teman? Sebangsa dan setanah air, semoga sehat selalu ya. Dimanapun Anda berada. Nah itu tadi parodi dari channelnya Indusistri. Mak Lampir dimarahin Pak Jokowi. Ditelepon Pak Jokowi. Gara-gara jalan di Lampung pada lubang-lubang. Bahkan sampai dipakai untuk ternak leleh sama Mak Lampir. Jadi bagaimana menurut Anda video tadi? Anda bisa tulis di kolom komentar ya. Dan secara pribadi, saya sebagai penonton yang melihat konten-konten seperti ini. Saya acung jempol. Dua jempol bro. Buat channelnya Indusistri ya. Dengan konten sindiran yang kocak, sindiran yang halus. Dan bahkan bisa membuat yang menonton itu tertawa. Tapi mengena sekali. Sangat keren sekali bro. Mantap. Teruskan pokoknya ya. Channelnya Indusistri. Nah gitu tadi ya. Pokoknya dari awal saya itu lihatnya itu ketawa terus gara-gara. Lihat parodi seperti ini nih pokoknya. Oke bro. Itu tadi sekilas video dari channelnya Indusistri yang kita reaction. Nah semoga bisa menghibur. Dan juga bisa bermanfaat buat yang menonton. Dan bisa kita ambil hikmahnya. Dan kesimpulannya juga benang merahnya. Oke. Terima kasih Anda sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe juga channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada.